Yo what's up guys, balik lagi bersama aku Eka Setiawang Nih pasti penonton-ponton setiapku ini lagi rebahan Nah buat kalian yang lagi rebahan Jangan lupa absen dari mana, dari kota mana kalian Di bawah, di kolom komentar Absen kan dulu dari mana kalian semua eh Dan Bang Eka mau nyetir buat kalian Setiap hari Bang Eka akan usahakan mengedukasi kalian tentang ikan-ikan cana Jadi jangan kabur dari konten ini dan simak pantengin videonya Don't skip-skip, oke? Jadi hari ini kita akan membahas tentang ikan canamaru Canamaru Lyoides yang berasal dari dunia ini Ada apa aja? Pasti kalian belum tau Apalagi buat kalian yang kaum mendang-mending Mendingnya maru bulu kecil Mendingnya maru riau Mendingnya orang duwe-duwe bosku Oke jadi kita mulai aja ke videonya Jangan bayang sing-song Cegi bro Yang pertama adalah jenis canamaru Yelusendarum Dimana maru Yelusendarum ini berasal dari sungai Kalimantan yang bisa didapatkan di sungai Sentau Jadi buat teman-teman yang ingin maru Yelusendarum Perbedaannya terlihat dari bentuk bar dan kepala Dimana kalian bisa membedakan Kalau Yelusendarum cenderung angkanya seperti 9 dan garis-garis Jika yang riau atau yang sumatra Dia akan terlihat lebih tebal dan besar Dan jika kalian persis bisa memperhatikannya Di maru jambi barnya itu menggantung seperti di atas saja Bagian bawahnya itu sedikit teman-teman Oke Jadi buat kalian yang ingin maru Riau Pastikan kalian membeli dari sumatra atau dari pulau Riau Oke Yang ketiga Yang ketiga adalah maru red sentarum Maru red sendiri sebenarnya ada terdiri dari beberapa macam atau jenis Kita bisa melihat disini maru red sentarum Yang mempunyai perbedaan pada umumnya dengan maru-maru red Yang lainnya teman-teman Seperti red pangkalan bun Atau maru red bar itu Yang dimana itu sangat terkenal dan viral banget pada tahun 2021 Disini kalau maru red sentarum Dia mempunyai bar yang lebih bentuknya bergaris-garis dan kecil-kecil Dan maru red sentarum ini bisa didapatkan di sungai-sungai sentarum di Kalimantan khususnya Dan buat kalian yang mau beli maru red sentarum Pastikan dia berasal dari sungai maru red sentarum Dan barnya bergaris-garis Yang keempat yaitu maru red Nah maru red ini terdiri dari beberapa varian Ada varian red sampit, red barito, red pangkalan bun Red sungai bulu kecil, red sungai bulu besar Ataupun red leku yang banyak macam orang melabelkan Dari mana penangkapan maru red tersebut Jadi buat kalian yang ingin mempunyai maru red Pastikan dia mempunyai corak warna yang merah Dan bentuk kepala dan badan Yang memang khas banget dengan maru red Yang kelima Ini dari teman-teman mungkin banyak yang gak tau ya Bahwa tersebarnya banyak sekali sebenarnya maru-maru yang ada di dunia Contohnya ada maru yang dari Thailand Inilah maru lioides suratani Jadi suratani ini adalah maru lioides yang berasal dari Thailand Jadi buat kalian yang ingin mempunyai ini Biasanya ini terdapat di eksporter atau importer yang berada di Indonesia Sehingga kalian bisa memiliki dan membelinya melalui importer-importer yang tersebut di Indonesia Kisaran harganya itu berkisar dari mulai harga 300 sampai jutaan rupiah Yang terakhir ini adalah maru lioides terengganu dari Malaysia Spesifik maru yellow terengganu ini Dia berbeda dari bentuk badan corak pada dorsalnya Sehingga kita bisa membedakan itu dari corak badan dan corak dorsal ya teman-teman ya Spesifiknya kita tidak mengetahui secara detail perbedaan antara maru yellow sentarum dan maru terengganu Karena disini kemiripannya sangat-sangat mirip Yang dimana ini mungkin kalau kita memelihara setiap hari kita dapat membedakan Dan yang paling viral disini adalah maru batik Nah maru batik ini apakah sebuah genetik atau progres? Nah ini kita belum bisa memecahkan Tapi teman-teman Bang Eka sendiri meyakini bahwa maru yellow batik adalah maru yang diprogres Sehingga mempunyai corak yang menarik Dan Bang Eka pastikan setiap maru itu mempunyai genetik corak pada dorsal ekor dan anal ya Jadi buat teman-teman tadi kita sudah membahas berbagai macam jenis maru Nah kita akan membahas bagaimana cara merawat dan apa saja pakan-pakan yang bagus untuk ikan maru-maru yang Bang Eka sebut tadi Oke jadi kita lanjut secara teknik untuk pakan air dan kenyamanannya Jadi teman-teman buat teman-teman yang baru memulai memelihara ikan cana maru Bang Eka sarankan kalian harus tahu detailnya dari ikan maru tersebut Nah disini banyak sekali spesifik-spesifik ataupun hal-hal yang bisa kita bongkar dan kita bahas di konten ini Jadi yang pertama Bang Eka akan membahas tentang bagaimana cara nge-set aquarium untuk ikan cana maru lioides khususnya Karena disini Bang Eka menggunakan 3 metode yang selalu Bang Eka gunakan untuk semua ikan-ikan yang ada di rumah Bang Eka Yaitu air, pakan, dan kenyamanan Jadi ada 3 metode yang mana ini sangat-sangat penting untuk berkelanjutan atau kelanjutan dari nasib ikan tersebut Mau dibawa kemana Nah disini kita akan membahas pertama dari airnya Air yang seperti apa yang cocok untuk ikan-ikan cana maru lioides Oke Jadi begini teman-teman Cana maru lioides adalah cana yang berasal dari air gambut Dimana air gambut itu biasanya akan berwarna merah atau kekuning-kuningan Dimana kalian bisa perhatikan di sungai-sungai di Kalimantan itu sungainya sedikit berwarna kuning atau kemerah-merahan Jadi Bang Eka sarankan kalau kalian ingin merawat maru Baru pertama datang kalian usahakan menggunakan ekstrat dari daun ketapang Nah daun ketapang seperti apa yang bagus Nah ini semua secara umum daun ketapang itu bagus Secara pengolahan saja yang berbeda Jadi kalian harus perhatikan secara pengolahannya Pengolahannya yang seperti apa ya Disini Bang Eka sarankan kalian harus hilangkan tuntaskan dari minyak dari daun ketapang tersebut ya Jadi bagaimana caranya itu banyak sekali metode Dengan cara dibacem Dibacem itu apa? Disekep atau difermentasi teman-teman Jadi kalian bisa fermentasi kurang lebih Minimal itu yang Bang Eka rekomendasikan adalah 7 hari Jadi kalau kalian punya waktu lebih kalian bisa menggunakan metode dalam 14 hari Kenapa? Karena supaya minyak itu nanti bisa terurai atau terkeluarkan dari daun tersebut Sehingga kalian bisa buang minyaknya dan kalian gunakan ekstrat yang ada pada daun tersebut Begitu teman-teman Nah ada juga metode yang berbeda Jadi selain di daun ketapang Kalian juga bisa menggunakan beberapa daun-daun Atau metode-metode lainnya Seperti daun secang, daun kelakai Ataupun daun pisang, daun jambu biji Dan banyak macam sebenarnya teman-teman Yang bisa kalian gunakan untuk ikan-ikan kalian Termasuk daun sirih Itu untuk antiseptik kepada ikan kalian yang mengalami sakit Ataupun jamur Nah itu tadi kita sudah masalah air kita sudah bahas Nah air yang bagus adalah air yang mature pasti Jadi kita tidak usah membahas untuk air yang mature ya teman-teman Intinya air yang mature adalah air yang tidak mengandung zap-zap berbahaya kimia yang terlalu tinggi Dan sumber mineralnya itu dapat dan benar ya teman-teman Seperti air kunung Seperti itu teman-teman Apakah air pump itu tidak apa-apa untuk ikan canamaru Sebaiknya jangan Kalau kalian belum tahu metodenya Nah saat kalian endapkan saja Kalian harus pastikan Kalau air PDAM itu coveritnya terangkat atau terurai atau menguap Dengan benar seperti itu teman-teman Caranya bisa kalian airasi dengan menggunakan aerator Ataupun kalian endapkan Nah saat kalian endapkan di bagian bawahnya Jangan kalian gunakan Kalian ambil di bagian atasnya saja Seperti itu Nah jika salah kalian mengampliasannya Maka air tersebut juga bukan air yang mature Kayak gitu teman-teman Yang lebih bagus lagi kalian bisa gunakan filter dan airasi Seperti itu teman-teman Nah air sumur Air sumur itu banyak mengandung kapur dan zat Dimana zat itu bisa membuat korosi teman-teman Nah korosi itu kan zat logam yang berbahaya banget Dimana dia bisa menghancurkan logam Apalagi tubuh ikan Jadi kalau Bang Eka sarankan air sumur Kalian harus endapkan dulu Supaya benar-benar terlihat Air itu memang sudah mejar Ataupun kalian filterisasi Nah untuk filterisasinya Kalian bisa menggunakan Atau beli di e-commerce Yang untuk air sumur atau logam Yang banyak mengandung timbal dan logam Seperti itu teman-teman Jadi yang paling bagus adalah air gunung Kalau kalian ada duit Bisa menggunakan air sulang Ataupun air galon Seperti itu teman-teman Nah kemudian Yang berikutnya kita akan membahas Tentang pakannya ikan Marluliedes Pakan apa saja sih yang bagus untuk Marluliedes Yang pertama kita akan bahas Cara pakan alami teman-teman Nah pakan yang alami Nah ini kalian harus wajib ketahui ya teman-teman Pakan alami itu adalah pakan-pakan yang belum diolah Belum diberikan zat-zat pewarna Ataupun zat-zat yang memang Bisa membuat ikan mutasi lebih cepat Dengan zat-zat kimia Seperti itu teman-teman Contohnya kita akan membahas yang alami dulu Ada ikan salmon yang dimana Dia mengandung beta-karotin dan kalsium yang cukup tinggi Sehingga mampu membantu pertumbuhan si ikan Dengan maksimal Khususnya buat teman-teman yang lagi ngeprogres warna Bunga ataupun cabung Kenapa? Karena salmon sudah terbukti Dan uji lab Bahwa dia mengandung kalsium dan beta-karotin yang cukup tinggi Dan satu-satunya Ikan yang dalam keadaan mentah Dia berwarna merah Seperti itu teman-teman Jadi bagus banget Nah untuk low-nya atau low budget-nya Teman-teman bisa menggunakan disini ikan tuna Ataupun ikan tongkol Tapi disini Bang Eka sarankan Kalian pastikan juga Ini jangan yang dipindang Yang mentah teman-teman ya Karena saat yang dipindang itu sudah dibumbu-bumbuin teman-teman Terkadang seperti itu Dan kita gak pernah tahu nih Sumber Sumber yang dipakai yang rebus juga air apa Seperti itu ya teman-teman ya Jadi kalian harus lebih teliti Dalam memilih pakan kepada ikan kalian Tuna atau tongkol Nah ini juga mengandung kalsium dan Beberapa protein yang dibutuhkan Sama ikan cenamaru khususnya Fungsinya juga untuk membantu proses pertumbuhan Dan metabolisme ikan Serta mampu merubah warna ikan Seperti itu teman-teman Lebih cerah, lebih shining, lebih glowing In the darking teman-teman Nah yang ketiga Kalian bisa gunakan uljer, ulhong, cacing Dan berbagai macam ulat-ulatan atau cacing-cacingan Karena itu juga adalah pakan alami Yang bisa mereka dapatkan di alamnya Seperti cacing Ataupun ulat-ulatan lain Ulat dahan atau apa yang jatuh dari dahan pohon Nah seperti itu teman-teman Yang keempat Kalian bisa gunakan udang Udang ini juga bagus banget Betakarotin tinggi, protein tinggi Juga mempunyai kalsium yang cukup untuk ikan maru Kenapa panggung ikan reformedasi ikan udang? Karena pada umumnya Maru-maru di alam itu Dia lebih memakan udang-udangan Ataupun ulat-ulatan Atau ikan yang lebih kecil Di alam ya Seperti itu teman-teman Nah yang kelima Ada ikan ciri Ataupun ikan-ikan gatul Atau ikan kecil Yang bisa kalian berikan pakan kepada ikan cana Karena umumnya Ikan cana ini sebenarnya Kanibal juga teman-teman Jadi kalau kalian kasih maru juga Yang lebih kecil ukurannya Dia akan memakan Jadi dia itu Adalah preparator Atau serigala air Seperti itu teman-teman Jadi kalian bisa gunakan Ikan-ikan hidup Yang lebih kecil Daripada ukuran ikan kalian Seperti itu Nah kita akan membahas Sekarang yang kimia Teman-teman Nah disini Bang Eka akan membahas secara spesifik Langsung saja Jadi ada beberapa Zat-zat pewarna Nah disini Kalau kita bahas Ini kan maru itu Sudah dua versi Ada yang yellow dan red Ya teman-teman Kalau ini Bang Eka Sangat-sangat Merindukan Dimana maru yellow Yang berwarna kuning Terang cerah Dan jelas Warna kuningnya Teman-teman Itu kalian bisa Sebenarnya menggunakan Zat-zat Yang menggandung Zat kuning Seperti itu Jadi kalian bisa Dapat zat kuning Itu dari apa saja Sebenarnya itu Dari kunyit Ada juga Yang dimana itu Menggandung Kalau tidak salah Kurkuma Apa Saya lupa Jadi kunyit Itu juga Ada kandungan Seperti itu Cuman Apakah ini Bagus untuk ikan Nah ini Kita belum tahu Belum tahu Spesifiknya Tapi kalau yang Pasti kalian bisa Menggunakan Memang pewarna-pewarna Yang untuk Khusus ikan Ataupun pewarna alami Seperti Beta kerotin Yang tadi kita Sudah dapatkan Dari salmon Ataupun Ikan-ikan yang lain Tapi disini Kita spesifik Bahas yang kimia Itu kalian bisa Gunakan Itu namanya CR6 Ini tanpa Dendorse Teman-teman CR6 adalah Zat pewarna Yang khusus Untuk ikan Teman-teman Nah Berapa kasus DSM juga Sudah mengeluarkan Yang khusus Untuk ikan Nah tapi Bang Eka juga Tidak Merekomendasikan Terlalu Untuk menggunakan DSM Karena DSM ini Awal mulanya Itu dibuat Untuk unggas Nah sampai saat ini Apakah ini Sudah aman Untuk ikan Bang Eka Belum tahu Tapi Beberapa teman-teman Sudah Memberikan kepada Ikan-ikannya Sehingga ikan-ikannya Berubah warna Dan aman-aman saja Tapi bang Eka Gak merekomendasikan Kalau kalian mau Bisa menggunakan CR6 Nah disini juga Teman-teman Kalian bisa dapatkan Zat pewarna Yang kimia ini Kalian bisa dapatkan Dari namanya Itu ganggang Spirulina Atau ganggang Rokut laut Seperti itu teman-teman Spirulina sendiri Sebenarnya ini Bahan alami Tapi di fermentasi Dan diolah Menjadi serbuk Dan Serbuknya akan berupa Seperti Karofil gitu ya Tapi dia namanya Spirulina Jadi Spirulina ini Adalah zak Dimana Ini banyak sekali Dipakai di kosmetik Jadi kalian cari Yang food grade Ya teman-teman Pastikan yang food grade Setiap kalian membeli Bahan kimia Untuk diri kalian Ataupun ikan Nah Yang food grade Ingat Spirulina ini Juga berbagai macam Jenis merek Dan Pembuatannya Ada yang dari Merin Ada yang dari Karofil Eh sorry Dari Apa ya Zat hijau Atau Biasanya kita bilang Itu Klorofil Seperti itu teman-teman Yang banyak banget Nah yang bagus itu Sebenarnya adalah Spirulina yang Alami atau food grade Seperti itu teman-teman Memang harganya Agak sedikit mahal Cuman kalian bisa gunakan itu Untuk membuat ikan Semakin Glowing In the dark Karena Ini Bang Eka Jelaskan ya Karena pada dasarnya Ikan itu Ikan maru Sebenarnya Hampir semua ikan ya Tapi Bang Eka Sini ngomongin maru Ikan maru Hanya bisa memproduksi Dua jenis warna Sebenarnya Warna hitam dan putih Seperti itu teman-teman Kalau teman-teman Kalau teman-teman sering Melihat ikan Secara tiba-tiba Warnanya hitam Nah itulah Zat warna Yang bisa dia produksi Secara Otomatis Atau manual Dalam dirinya Seperti itu teman-teman Kalau zat putih Kalian bisa Lihat saat dia Benar-benar lagi Flaring atau apa Dia akan memudar hitamnya Terus berubah Jadi putih Seperti itu ya Dan Warna dari Sisi yang Kemilau Kuning Dia akan terlihat Jelas kuning Seperti itu teman-teman Nah kita akan membahas Dari kenyamanan Ikan maru Nah kita akan membahas Ikan maru Dari segi kenyamanan Nah teman-teman Untuk kenyamanannya sendiri Sebenarnya Ikan maru ini Sangat nyaman Pada udara yang hangat Atau suhu yang hangat Seperti itu teman-teman Jadi usahakan Dia jangan dikasih AC Atau terlalu dingin Seperti itu teman-teman Kenapa Bang Eka Bilang seperti itu Dimana Sebenarnya Di alamnya Dia itu terpapar Sinar matahari Langsung teman-teman Tetapi Pada malam hari Dia akan sangat dingin Karena terkandung Banyak oksigen di alam Dimana dia hidup Atau habitatnya Seperti itu teman-teman Nah Jadi bagaimana Cara mengakalinya Kalian bisa Taruh dia di outdoor Banyak teman-teman Banyak sekali yang di outdoor Dan berhasil menemukan Cabung bunga Dan warna Seperti itu teman-teman Sehingga banyak sekali Yang menirukan Style Atau cara Untuk memprogres Cara maru Di outdoor Karena memang Itu menyesuaikan Dengan yang ada di alam Seolah dia berada di alam Walaupun terkadang Kita tidak pernah tahu Karena kalau kita taruh di outdoor Kita itu kan Tidak punya volume Yang sebesar Sungai sentarum Yang dari hulu Ke hilir Itu besar banget Teman-teman Kita taruh di aquarium Dimana aquarium itu Suhunya Kita bisa pastikan Cukup panas Jadi kalau ikan yang tidak kuat Banyak kasus-kasus Ikan-ikan juga yang Melehoi Metong Jadi sangat disayangkan Kalau sampai ikan gacuan Kalian mati Jadi kalian harus perhatikan Jam berapa Dia terkena matahari Atau berapa jam Dia terkena matahari Nah Untuk Dasarannya sendiri Pada dasarnya Dia itu sebenarnya Di alasi lumpur Kalau di alam Teman-teman Tapi disini Bisa diganti Dengan pasir yang halus Karena apa Bang Eka Rekomendasi pasir yang halus Karena pasir yang halus Mampu Membuat Ikan itu Apa namanya ya Mampu mengurangi Resiko ikan Lepas sisik Saat gesek badannya Di Aquarium Atau di pasir tersebut Karena pada dasarnya Ikan ini Kalau dia tidak nyaman Dia akan gesekkan badannya Ke Bagian-bagian tertentu Contohnya seperti pasir Seperti itu teman-teman Nah Ini ya teman-teman ya Banyak sekali Bang Eka Kemarin sempat sharing-sharing Bercerita tentang Bagaimana pertumbuhan Cerna Maru ini Banyak sekali Bang Eka Bercerita tentang Janna Maru ini Dengan teman-teman Yang Bang Eka Jadi Kemarin Bang Eka sempat bercerita Ada salah satu teman Yang Bang Eka Dari Bandung Ada juga Bukanya dari Jawa lah ya Dari Jawa Barat Jawa Timur Jawa mana saja Kemarin di live-nya Bang Eka Buat kalian yang mantengin live Detox-nya Bang Eka Pasti kalian tahu lah ya Ini ada Bang Pre Ada Bang Kama Ada Bang Depra Ada Bang Tio Mesti banyak waktu itu ya Kalau Bang Eka sebutin Satu-satu ini Termasuk bos-bosku Disitu juga Gak selesai ini kontennya ya Nah seperti ini teman-teman Jadi kasus pada Maru ini Banyak sekali teman-teman Yang memang Belum Faham Apa fungsi Dari Cabung Atau bunga Maru Nah ini Bang Eka Kalau spesifik Akan membahas ini Cukup panjang sebenarnya Tapi Bang Eka singkat Bang Eka perjelas Dan persingkat Dan padatkan Semoga kalian paham Apa yang Bang Eka ingin Sampaikan ke kalian Jadi Pada umumnya Maru itu Sisinya bercabung Atau berbunga Itu adalah penuaan dini Pada sisi ikan Sebenarnya seperti itu Dan ini benar banget Banyak sekali teman-teman Yang bilang Kursus yang bunga ya teman-teman Kalau cabung itu adalah Proses dimana Kalsium yang diserap Ke sisi Seperti itu Nah itu adalah Perbantuannya Sebenarnya Dia adalah Sisi yang Dimana Sisi ini Fungsinya adalah Melindungi kulitnya Gitu teman-teman Jadi kalau kalian perhatikan Di alamnya Ikan Maru ini Langsung terpapar Oleh sinar matahari Dimana sinar matahari Itu mengandung Sesuatu hal Yang Tidak baik Untuk sisi ikan Ataupun kulit kita Teman-teman Kalau kalian bisa Perhatikan Buli-buli yang berjemur Di Bali Itu kenapa Dia tidak terbakar Dan dia menggunakan Sunblock Tapi Tetap berubah Warna kulitnya Nah ini kalian harus Perhatikan Ada yang memang Ditahan oleh Sunblock tersebut Supaya kulitnya Tetap sehat Walaupun Dia berubah warna Atau kecoklatan Seperti itu teman-teman Nah ini kita Intinya Ini kita sama-sama belajar Intinya Maru itu Bunga Atau cabung maru itu Berdiri Di atas Kulit Itu atas Dasar Karena melindungi Daging Atau kulit ikan Supaya Tidak Terpapar oleh Sinar Yang akan Merusak Bagian badannya Seperti itu teman-teman Nah Sehingga Dia akan membuat Suatu lapisan Seperti Warna putih Dimana warna putih itu Dapat memantulkan cahaya Mungkin seperti itu teman-teman Dapat memantulkan cahaya Ini tapi Bang Eka belum riset Hanya sekedar Teori Dimana Ini opini saja Tapi dimana opini ini Berdasarkan Pengalaman Seperti itu teman-teman Jadi kalau kalian bisa Mengerti dan mencerna ini Ya Alhamdulillah Kalau kalian belum bisa Seperam sama Bang Eka Coba kalian komen Nah buat kalian juga Yang mengerti tentang ini Coba komen Apa sebenarnya Fungsi Dari cabung bunga Untuk Marulioides Di alam Karena Ini juga bisa tumbuh Ataupun hilang Secara tiba-tiba Seperti teman-teman Dan kemarin Bang Eka sempat Ulas dan bahas Tentang itu Kita balik lagi tentang Cabung bunga ya Bang Eka sebenarnya Sedikit-sedikit lupa Tapi sedikit-sedikit ingat Tapi kalau ada yang Mungkin Bang Eka kelupaan Nanti Bang Eka akan bahas Di video-video pendek ya Seperti itu teman-teman Jadi disini Maru itu mempunyai Cabung bunga Berdasarkan Sisi yang tua Dibantu dengan kalsium Jadi pembentukannya Melalui kalsium Teman-teman Saat dia terpapar Sinar matahari Dia akan menutupi Menutupi kulitnya itu Dengan bunga-bunga tersebut Teman-teman Nah ini Adalah Satu teori Yang dimana Teman-teman Yang Bang Eka kemarin Berteori seperti itu Jadi dia akan menutupi Tubuh-tubuhnya Sehingga Dia itu Apa ya Melindungi Bagian kulitnya Dibantu oleh Pakan-pakan kalsium Makanya kalau teman-teman Lagi progres bunga Diodor terus Kalian kasih pakan Kalsium Sehingga ikannya Akan cepat Bercabung atau bunga Karena sebenarnya Dia melindungi Teman-teman Sama Halnya Dengan ikan Yang berwarna hitam Seperti itu Teman-teman Karena dia melindungi Juga bagian tubuhnya Supaya bagian Dalamnya itu Tidak Terpapar langsung Kayak gitu Teman-teman Kalau kalian Gelap Di bagiannya Di bagian gelap Ya Akan tertutupi Seperti itu Teman-teman Kayak kalian berteduh Di bawah pohon Gitu loh teman-teman Jadi dalamnya adem Walaupun luarnya enggak panas Jadi spesifik Kalau kalian mau buat Cabung maru Kalian harus menggunakan Lampu yang dengan Intensitas tinggi Dan Bang Eka Di sini Berasumsi bahwa Intensitas tinggi itu Bukan tentang UVA UVB Teman-teman Di sini yang Bang Eka Bahasa Par itu adalah Fotosintesis aktif Radiasi Jadi Kalian harus gunakan Lampu yang mengandung Par tinggi Nah itu apa Nah kalian coba Cari searching Seperti itu Kalian bisa buktikan Apa yang Bang Eka Katakan Seperti itu Teman-teman Nah pada kasus Yang dimana Gelap Terus dia tumbuh Cabung Nah ini juga Bang Eka Nggak tahu Bang Eka Juga sempat Beropini Bahwa cabung Bunga itu Adalah proses Dari pakan Ikan tersebut Yang diserap Oleh Tubuh Sehingga Dicerna Dan akan diproses Kembali Kepada ikan tersebut Nah itu Bang Eka Beropinnya Seperti itu Dan Kalau kalian Juga pernah Satu lubukan Itu ada Satu dua ekor Yang cabungnya Atau bunganya Dominant Nah itu juga Bang Eka Mengatakan Bahwa Dulu Ikan cana itu Yang Mendominasi Adalah ikan Yang bercabung Jadi cabung Itulah Tanda Kehormatan Buat mereka Yang dimana Semakin mereka Galak Dan teritorinya Itu besar Dia makin Banyak cabungnya Seperti teman-teman Karena Ikan yang dalat Dalam masukan Pakannya Juga tercukupi Kalau di alam Kayak gitu Teman-teman Kayak kalian Lamposnya Kayak gitu Jadi sehingga Kalian bisa mencari Pakan Yang Sesuai Atau Apa ya Dibutuhkan oleh tubuh kalian Seperti itu Teman-teman Nah Disinilah Bang Eka Kemarin sempat berasumsi Seperti itu Karena Kalau kalian terpapar Sinar matahari Terus Tidak mendapatkan Pakan juga Tidak bisa Bertungguh Cabung Maka disini Bang Eka Banyak sekali Menjelaskan Tentang teori Cabung Dunga Nah Kalau warna Seliri Tadi kalian bisa Gunakan warna-warna Yang Bang Eka Katakan Seperti CR Dan lain-lainnya Teman-teman Nah Buat teman-teman Yang tertarik Dengan konten ini Kalian bisa Like Subscribe Serta Komentar Di bawah ya Kita mau bahas Apa lagi Karena Kalau kita Bahas ini Makin banyak Makin menarik Teman-teman Jadi Bang Eka Nanti berusaha Akan memberikan Edukasi-edukasi Sedikit demi sedikit Tentang ikan-ikan cana Yang berasal dari Indonesia Nanti Kalau Bang Eka Ada waktu juga Buat kalian yang setuju juga Kita akan berkeliling Seluruh Indonesia Mencari asal-usul Dari cana-cana Yang berasal dari Indonesia Ini khususnya Bang Eka Masih bahas Yang lokal-lokal lagi Teman-teman ya Nah Jadi buat teman-teman Yang Bertanya-tanya Maru itu Kenapa bercabung Nah itu tadi Kita udah bahas Jadi kalian harus Pahami Detailkan Seperti itu Teman-teman Kalaupun Bang Eka Belibat Tadi ngomongnya Karena Bang Eka Agak sedikit lupa Teman-teman Oke Nah disini juga Bang Eka Mau ingetin Buat kalian juga Yang mau beli baju Di sampingnya Bang Eka Ini juga ready Di Shopee-nya Bang Eka Cari aja Bang Eka Cana Kalian juga Yang mau beli Pakan Sakura Seperti ini Juga ada di Shopee-nya Bang Eka Terus kalian juga Yang mau beli Jaket Atau mau beli motor Mau beli apa Ada juga di Komersi di Shopee Tapi bukan di Shopee-nya Bang Eka Oke teman-teman Mungkin itu aja Yang Bang Eka mau bahas Thank you banget Thank you for watching Sekian dulu Jangan lupa komen Karena komen adalah semangat Buat kita Oke Adios Sub indo by broth3rmax